Intro Hey sahabat keceh dan pageant lover Inilah finalis putri Indonesia BKI Jakarta 6 Udah gak asing dengan wajah wanita yang biasa dipanggil pipit ini? Kira-kira pernah liat wajah dia dimana ya? Gak asing gitu wajahnya Ya pokoknya pernah liat deh Ya mungkin yang kamu maksud dia adalah Orang ketiga di dalam video klip korbanmu milik Tata Janeta Yes memiliki nama lengkap Sri Hartini Puspitasari Adalah gadis keturunan Jawa dari sang ayah dan Sunda dari sang mama Sejak kecil sarjana ilmu filsafat ini telah mengerti bahwa sulitnya menjadi seorang perempuan Perempuan dimaknai sebagai manusia kedua setelah laki-laki Dengan stigma demikian banyak sekali perempuan Terutama yang berada di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia Tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak hidupnya Akan tetapi ia bersyukur Menjadi salah satu perempuan yang beruntung Yang dapat memilih dan menentukan masa depan untuk dirinya Meskipun tidak dengan jalan yang mudah Untuk itu ia ingin berbagi kepada wanita lain untuk dapat merasakan api keberuntungan Dengan memantik kesadaran dan memberikan apa yang dapat ia upayakan bagi mereka Untuk mendapatkan masa depannya sendiri Saya percaya Untuk dapat menjalankan niat tersebut Hal utama yang perlu saya tetas adalah kesadaran diri Kesadaran dari diri perempuan itu sendiri untuk maju Namun kesadaran itu saya terapkan baik pada laki-laki maupun perempuan Saya memberikan kesadaran bagi keduanya Agar tidak hanya perempuan saja yang dapat memutus stigma negatif tersebut Tapi laki-laki pun perlu turut berkontribusi Untuk perjuangan kesetaraan bagi perempuan Untuk itu saya turut berkonsentrasi juga pada pendidikan Jelas Pipit pada tim Yayasan Putri Indonesia Pipit juga percaya bahwa pendidikan merupakan suatu titik berangkat manusia Untuk dapat mengaktualisasi diri sejalan dengan pemikirannya sendiri Saya percaya bahwa pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak harus melihat esensi yang baik dan bijak Anak-anak patut diajarkan bagaimana cara berpikir yang mengarah pada kebaikan dan kebijakan Saya percaya bahwa mengedukasi dengan hati dan mengedukasi sampai hati harus diawali dengan sebuah niat yang kuat dan tulus Ya, nama Pipit sepertinya banyak yang menjagokan Setidaknya 3 hal yang menjadi kelebihan Pipit adalah Satu, dia adalah sedikit dari finalis yang memiliki tinggi badan 176 cm Dengan postur yang oke dan kulit kecoklatan khas Indonesia Pipit memang terlihat sangat berkarakter Dua, dengan gelar sarjana ilmu filsafat Universitas Gajah Mada Semua orang pasti tidak meragukan kecap mendasannya Tiga, Pipit sendiri adalah anak didik dari Kimi Jayanti Dengan pernah tergabung nama Pipit di salah satu beauty camp Menunjukkan kalau Pipit serius dan punya kematangan lebih di dunia beauty pageant Well, good luck buat Pipit Semoga mampu menjadi kejutan di Putri Indonesia 2019 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton